Kalau dia sakit hati maka anda akan mendapatkan karma Anda akan diselukuhi oleh pasangan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas video tentang 3 pantangan menggunakan smar mesem Nah, karena apa? Di dalam sebuah hubungan Itu harus ada cinta kasih sayang dulu Terus ketika anda menggunakan sebuah saran Nah, pasti ada pantangannya Nah, apa itu pantangannya? Yang pertama, ketika anda menggunakan smar mesem Anda harus benar-benar bertujuan baik Ya, itu benar-benar tujuannya itu untuk kejenjang pernikahan Bukannya dibuat main-main Terutama hanya untuk kepuasan atau kesenangan bilahi saja Itu tidak boleh Apa yang terjadi jika dilanggar? Yang dilanggar ketika itu Ya, dilanggar yang terjadi adalah Anda akan ditinggalkan oleh wanita anda Nah, karena apa? Tujuan anda itu tidak baik Hanya kepuasan bilahi saja Sehingga Sifat wanita ini atau Orang yang anda inginkan ini Akan merasa bosan Sehingga dia akan meninggalkan anda Yang kedua Ketika anda sudah mendapatkan Anda tidak boleh kasar Apalagi kok main tangan Itu tidak boleh Anda suka membentak-bentak Atau suka memarahi Itu tidak boleh Walaupun dia benar Anda mencarikan selanjutnya Tidak boleh Apa yang terjadi? Ketika ini terjadi Maka Hubungan anda tidak akan harmonis Dia akan sakit hati Lalu mengakhiri hubungan tersebut Nah Yang ketiga Ketika anda Sudah mendapatkan pasangan yang anda inginkan Nah Anda tidak boleh berselingkuh Nah Karena apa? Yang menjalin hubungan itu Anda dan dia Kalau anda selingkuh Otomatis dia akan sakit hati Kalau dia sakit hati Maka Anda akan mendapatkan karma Anda akan diselingkuhi oleh Pasangan anda Nah Jadi ini perlu diingat Tiga pantangan ini Agar hidup anda selamat Nah Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton